Intro Fadipeto mengungkapkan kecurigaannya akan sakit yang diderita Ruben Onsu yang kini juga menyerang Sarwenda dengan kasus yang sama Fadipeto selaku ayah kandung dari Betran Beto Putra Onsu mengungkapkan kejanggalan tersebut melalui vlog video di akun Youtubenya Fadipeto beberapa waktu lalu Sakitnya presenter Ruben Onsu dan Sarwenda menarik simpakti dari banyak orang termasuk keluarga Betran Beto Putra Onsu di Nusa Tenggara Timur Keluarga Betran Beto Putra Onsu atau Onyo ikut berbahagia melihat Ruben Onsu dapat beraktifitas seperti biasa setelah berobat dari Singapura Fadipeto, ayah kandung Betran Beto Putra Onsu memang ikut cemas akan kondisi kesehatan Ruben Onsu bahkan sampai menggelar tradisi doa bersama dengan warga kampung Baru-baru ini, Fadipeto mengomentari kondisi Ruben Onsu yang mengalami sakit-sakitan Menurutnya, ada gangguan kuasa kegelapan semenjak Ruben Onsu berkarir menjadi artis Hal tersebut disampaikan oleh Fadipeto melalui channel Youtube pribadinya pada 27 Juli 2022 lalu Dikutip dari banjermasinpost.co.id dari channel Youtube Fadipeto Sabtu 30 Juli 2022 lalu, ayah kandung Onyo menanggapi penyakit Ruben Onsu dengan menyebut soal gangguan kuasa kegelapan Saya selaku keluarga juga dari Pak Ruben meminta dukungan kita semua Supaya kita selalu berdoa untuk beliau, untuk ibu, untuk ketiga anak-anaknya Supaya mereka semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Ungkap Fadipeto Bahkan Fadipeto mencurigai adanya gangguan di luar alamiah yang disebutnya gangguan kuasa kegelapan Seperti yang teman-teman saksikan, teman-teman ketahui tidak pernah terlepas dari ia Dari segala macam gangguan tidak terlepas dari segala bentuk gangguan kuasa kegelapan Itu selalu mengiring kehidupan Pak Ruben dan sekeluarga Dari dulu, mungkin sejak Pak Ruben berkarir di dunia entertainment Ya teman-teman beliau tidak pernah terlepas dari gangguan-gangguan seperti itu Kata Fadipeto Terlepas dari itu semua, Fadipeto kagum dengan Ruben Onsu yang tetap kuat di tengah gempuran penyakitnya Ruben Onsu terlihat tetap tegar di depan banyak orang termasuk keluarganya sendiri Ya, seperti yang diketahui bila Ruben Onsu sempat menyembunyikan penyakitnya dari Sarwenda dan anak-anaknya Tetapi saya pribadi sungguh mengacungkan jempol pada Pak Ruben karena beliau ini kuat ya teman-teman Sampung Ferdi Hampir setiap tahun teman-teman kalau kita perhatikan kehidupan Pak Ruben tidak pernah terlepas dari gangguan setan Itu tambahnya Lantas Fadipeto berharap agar pihak yang menyakiti Ruben Onsu agar segera bertaubat Ia berharap agar pihak tersebut segera berhenti menyakiti keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda Sub indo by broth3rmax